Jadi dalam beberapa waktu ke belakang ini gue lagi sering mengupload video cuplikan show komedi gue yaitu Cerita Cintaku Jadi gue lagi keliling Indonesia buat ngadain tour show komedi Terus cuplikannya gue taruh di Youtube Nah Cerita Cintaku ini video-videonya itu semuanya masuk trending Yang paling gede view-nya ada yang 4 juta, ada yang 3 juta Nah video-video Cerita Cintaku ini semuanya masuk trending Tapi di antara semuanya ini ada 1 video yang menjadi video paling banyak ditonton dalam waktu singkat di Indonesia Trending nomor 1 Video tersebut adalah video yang judulnya Cerita Cintaku Hujan Tuh Abis Di dalam video itu ada penonton show gue namanya Kevin Tanes Dia mau ceritain cerita cintanya, dia ke depan Cuman dia ceritanya absurd banget, ngerangkai kalimatnya aneh banget sehingga gue dan penonton lainnya gak ngerti dia sebenernya ngomong apa Gue lagi nanya ini, ini nih lo jelasin dulu Gue jelasin dulu, ini apa Pas ngedate pertama koma, hujan tuh abis, hujan tuh berhenti Maksudnya apa, lo berusaha menulis apa Jadi tuh hari itu hujan tuh kan Terus abis itu kelar, hujannya udah habis gitu Siak-siaknya hujan Jadi gue keluarin motor nih Keluarin motor nih Nambah lagi objeknya Ini lemusan hujan aja gak kelar, tiba-tiba ada pemain baru Ini motor nih, ini motor lama Tiga tahun yang lalu motornya di bengkel Gue pake sendal jepit gitu Ini nambah lagi nih objeknya ya Nambah lagi Dengar dulu Berapa harga outfit lo hari itu berapa tuh Udah pake sendal jepit naik motor ke luar ke posan Udah Ini hujan belum di omongin lagi ya Udah kan udah lewat Kenapa lo bahas Kenapa lo bahas Kan pertanyaan gue itu Kan pertanyaan gue dari tadi itu Lo yang menjajikan ke kami semua Bahwa hujan akan menjadi penting Terus tadinya gue mikir Udah lah gak usah gue upload lah Soalnya ceritanya juga jadi gak jelas gitu Tapi setelah gue pikir-pikir Apa gue upload aja ya Dan gak taunya pas gue upload Video itu yang trending nomor satu Bukan video-video lainnya Padahal video sebelumnya Yang tentang penonton gue kakak adek Maju bergantian ke atas panggung Menurut gue materinya jauh lebih lucu dan lebih jelas loh Dibandingin dia Tapi dia yang trending satu Nah karena video ini trending nomor satu Dan banyak banget yang ngomongin soal Kevin Tannes Banyak juga yang minta Bang coba dong ditanyain langsung ke Kevin Tannesnya Sebenernya dia mau cerita soal apa Ada juga yang bilang Bang collab lagi dong sama si Kevin Tannes Nah kalo di show komedi gue ini Setiap orang yang maju ke atas panggung Datanya pasti kami catet Nama alamat dan lain-lainnya Ada suratnya mereka harus tanda tangani juga Nah kami masih nyimpen datanya si Kevin Tannes Terus gue liat nomor teleponnya Gue minta Reza anak kreatif gue buat ngontak dia Dan akhirnya hari ini Ya saat ini juga gue telah berhenti di depan Kos-kosannya Kevin Tannes Untuk kita nanya langsung Sebenernya apa sih yang mau dia ceritain Di show gue saat itu Karena ceritanya dia kan soal dia mau ngedate Naik motor di kosannya Nah kita tanya langsung ke orangnya Kita di kosannya langsung Gue juga penasaran Sebenernya dia mau cerita apa sih Dan TKP aslinya kayak gimana Yang dia ceritakan itu Yuk Mario Kevin Tannes Luar biasa Nih pake dulu Bisa gak pakenya? Pakainya gimana? Pakainya gimana? Pakainya gimana? Sini Kevin Tannes apa kabar? Halo, gimana deh? Baik aja Video lu Trending nomor satu Di Youtube Indonesia Perasaan lu gimana? Gue dihujat-hujat bang Ada yang ngatain lu? Siapa aja yang ngatain lu? Di Youtube atau Kagak, ya di komen Oh lu baca komennya? Ya temen dia sama gue Kasih liat Terus lu sedih gak? Tapi Biasa aja lah ya Ya kan namanya juga lucu kan Bercanda juga kan Ini pas banget nih Hujan mau abis Waduh Kan mau hujan nih Belum turun Belum abis Eh tapi gue mau kasih tau dulu nih Tadi pas gue mau kesini Gue buka Comment Youtube juga Gue baca-baca Baru-baru apa Terus ada yang bilang kayak gini Itu gak mungkin lah Masa ada orang se aneh itu Itu pasti settingan Nah lu jawab sekarang Kita saling kenal gak? Enggak Sama sekali gak? Gue sama sekali gak kenal banget Oke berarti bukan settingan? Lu cerita memang apa adanya dong Iya Di panggung gua Iya Jadi lu beli tiket gua? Iya beli Yang beli lu apa temen lu? Gua Oh lu? Lu liat dimana? Gua bikin show? Gua liat di Youtube lu Oke terus lu dateng sama? Sama temen gua Dua orang Terus temen lu setelah lu pulang Malu gak apa gimana? Iya Enggak sih Pas videonya tayang Temen lu ngomong juga? Enggak? Gua pas waktu itu tayang kan Terus langsung gua ditelepon Sama temen SMA gua kan Eh Tanus lu masuk Itu Youtube Radit Gitu ya Terus? Terus gua Ini kok lancar ngomongnya Kok di panggung lu ngomongnya aneh? Kok disini lancar? Gua kalo emang cerita tuh kayak gitu Oh gitu Soalnya di salah satu komen Youtube Ada yang bilang gitu Ada Engga ini beneran kok Orangnya emang kayak gitu Kalo cerita emang bener ternyata? Iya Kenapa lu emang grogi atau apa? Engga sih kalo emang cerita ya Kalo cerita itu emang kayak gitu tuh Gatau kenapa ya Oke Emang kayak gitu Terus gua baca di komen juga Gua bacain komen nih soal liat tadi nih Katanya mah anak untar Teknik? Iya Oh iya bener Ada yang bilang kayak gitu Gua sering liat di kampus Anak-anak untar teknik Oke kita langsung ke TKP nya nih Ini gara-gara kalian nih Gua langsung dateng ke kosannya Kevin Thanes Di bener kosan lu Kejadiannya kayak gimana Sebenernya lu mau ngomongin apa? Ini pas banget nih hujan mau abis nih Belum Oh belum Tapi ceritanya, cerita aslinya Itu hujan dulu Iya hujan dulu Sore-sore Siang-siang Oh iya siang-siang Siang Karena perginya mau sore Iya betul Terus dicerita lu katanya abis itu ceweknya ilfil Tapi di komen juga ada yang bilang Kalo ceweknya ilfil kan satu kosan Kenapa ga disamperin Kan katanya WA lu ga dibales tuh apa gimana Kenapa lu ga samperin? Kan satu kosan Ngapain disamperin? Dia udah ilfil Oh iya bener juga ya Tapi Kalo gua samperin malah iya Malah makin aneh ya Makin aneh Oke berarti lu naksir cewek ini Eh masih ada ga cewek disini? Gak Oh ga oke Gak apa-apa kita omongin berarti ya Lu naksir cewek ini karena cakep berarti? Oh iya Lu sering liat di kosan ini Oke Kejadiannya hujan pas siang Pas siang Mau berangkat sore Iya Oke Terus motornya dimana? Kita liat motornya Kevin Thanes nih Oke ini motornya Di komen Youtube ada yang bilang juga Ah bilang aja lu mau pamer motor CBR Maksudnya ada yang bilang kayak gitu Emang CBR mahal? Engga Ya lumayan lah Lu sayang bukan gue ya mbak Yang beli Yang mahal lah ya Dibandingin motor-motor pada umumnya lah ya Iya tapi ini kan Ya selalu 50cc Oke Tapi lu bukan yang mau pamir dong? Iya Engga Oke Ini motor CBR nya? Iya Disimpennya di depan kosan? Di sini persis waktu saat itu? Di sini Engga Dulu pas waktu itu kan ini kan penuh nih Parkiran Jadi gue Parkirnya di kos sebelah lagi Oh jadi sebenernya di sana? Iya Oke Hujan siangnya turun Sorenya Ceweknya dari belakang lah kira-kira ya Kucuk-kucuk Terus mau naik Iya Terus lu gimana naiknya sampai kepleset? Ya gue Jadi pas waktu disitu kan ada kayak turunan gitu kan Nah terus Sendal gue tuh kayak kepleset gitu Oke Oke Terus pegangan Tapi dia belum naik Dia belum naik Iya belum naik Itu dia lancar loh Dia lancar loh kalo cerita sekarang loh Kalo di panggung sama sekali gak lancar loh Aneh loh Gue kalo di panggung liat muka lu Oh gitu Jadi ketawa mulu Masih ada anehnya Masih ada anehnya dikit Oke Oke Jadi kalo boncengan naik motor CBR gimana? Karena gue gak pernah naik motor CBR Gue gak bisa naik motor sebenernya Tapi boncengan tuh gimana? Jadi duduknya di sini? Iya Emang bisa aja di sini aja? Coba lo ceweknya aja Coba aja Lo gimana? Lo disitu? Ya gue disini Oh Ini ceritanya aja ya pura-pura ya Terus ceweknya gitu? Iya Oh Terus katanya lo bilang lo ngajak dia ngebut? Enggak Gak ganti sebenernya Oh itu enggak? Itu boong? Bukan boong Tapi lo kan dalam hati Oh dalam hati Oh tapi lo ajak ngebut beneran? Enggak Oh gak juga Tapi dikencangin lah ya Dikit lah Dikit Oh gak ngerti Maksudnya pas lo cerita Gue ajak ngebut juga nih cewek Gitu maksudnya? Lo ngantangin? Iya Tapi sebenernya enggak? Oh iya oke Ngeeng ngebut Kayak gitu Terus kok ceweknya Ilfil abis nonton Avengers kan lo bilang kan? Abis itu pas pulang lagi ke kosan nih Ya Lo tau Ilfil dari mana? Dari mukanya kah? Dari apa ya? Dari kayaknya ya Pirasat Oh Kayak cuma makasih ya Tapi dia bilang makasih gak saat itu? Enggak Lo udah lupa gue Udah lama ya Oke Terus akhirnya lo pulang kesini Oke Nah Buat yang ngata-ngatain lo di Youtube Cara kan banyak tuh Ngata-ngatain lo di Youtube Lo mau bilang apa? Apa ya? Biasa aja ya Ya biasa aja sih Biasa aja ya? Lo di kampus sering diledekin gak? Enggak sih Enggak ya? Coba baru disitu aja ya? Berarti yang dua orang temen lo ajak nonton gue Itu Berarti suka nonton video gue tuh lu sebenernya? Semuanya Oh semuanya Oke Dua anak ini dari Untar juga? Iya satu jurusan Oke Jadi itu ya cerita komplitnya Ini TKPnya gue datengin langsung gitu Tapi karena gue udah di kosannya Kevin Thanes nih Sekalian gue mau Itu dong ngerumturin kosan lo Waduh Bersihin lo dah bersihin Udah agak berantakan nih Boleh gak tapi? Ya boleh Boleh ya? Mau lo bersihin dulu kali ya? Udah bersih sih Oh ini Seolah tidak ada yang ngumpetin Padahal kita tau kosan laki-laki Waduh Yaudah ayo kita liat yuk Oke yuk Kosannya Kevin Thanes lo Terus banyak yang ngata-ngatain lo Lo Kevin Thanos pada bilang kayak gitu Iya Ini agak gelap tuh Oke Wih Ini Kevin Thanes paling atas Pasti paling murah ini Enggak gue dateng Oh enggak Soalnya satu, dua, tiga itu cewek Oh gitu Iya Aduh capek banget Ini baru pertama kali lo Menonton stand up komedi gue lo Datengin sampe ke kosannya lo Kita liat kamar kosannya Ini kamar kosannya Kevin Thanes Terliat sangat normal ya Terliat seperti kos-kosan biasa ya Biasa lo ngapain disini sehari-hari Biasa main game Wih ini keyboardnya mechanical keyboard nih Aduh capek Terusah ngomong Gue dirumah juga Paknya beginian Jadi kalo ngetik Gue paling suka ini Tapi kalo orang punya keyboard ini Berarti dia gamer bener gak? Iya Main apa lo? Baru-baru lagi main Dota lagi sih Oh main Dota lagi Iya ini biasanya Ini razor bukan? Steel series Steel series Steel series Aduh capek gue Mau minum gak? Engga 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 apa-apa Mencurigakan soalnya Air dari kamar lo mencurigakan soalnya Dalam Oh udih gila air dalon Terus disopnya dari sini? Engga Engga Oke Terus lo biasanya ngapain sehari-hari? Jadi lo kuliah udah semester berapa? Lagi skripsi Lagi skripsi segalaan Teknik Iya teknik Jadi sehari-hari di habiskan di sini? Iya Nah Sebenernya alasan gue Kenapa gue mau main ke kamar Kevin Tannes Gue pengen nanya nih Kaosnya masih disimpen gak? Masih dong Wey Karena setiap orang yang maju di acara show gue Terus mau cerita Dapet kaos Mana kaosnya? Kita liat nih Bener gak masih disimpen nih? Wey Kaos cerita-cinta aku loh Hah? Hati-hati loh Kok Kok udah buluk sih? Cepet banget buluknya Yang gue pake Terus Ada kaknya Kenapa ada kaknya? K itu nama ini Kamar Biar gak ketuker gitu Emang gimana caranya bisa ketuker? Baju satu dengan yang lainnya? Dengan kamar lain? Jadi Kan Jadi tiap hari itu Ada dua pasang gitu Jatah Buat cuci Buat cuci Dia mulai ilang tuh Dua pasang Pasang apa? SPOKnya mulai berantangan tuh Oke Ada dua pasang Loundry Baju Dua pasang baju buat dicuci Oh jatahnya Oh jatah dari kos-kosan ini Terus Ini pernah dicuci berarti pernah dipake? Pernah Lo pake kemana bajunya? Ya Ke Pergi makan Oh pergi Baju makan banget Buat tidur Buat tidur ya? Buat pinta selain Pancen Berapa hari yang lalu Gue mau tidur Perasaan gue tuh kayak enak Baju gue Dipake tidur Oke Baiklah Kevin Tanya Terima kasih buat waktunya ya Thank you banget Komen-komen Kalo misalnya ada yang Ngeledekin segala macem Itu biasa lah ya Gue juga biasa Tiap kali gue bikin video Banyak anda tuh Semua ngata-ngatain saya ya Video gue dipukul Ale aja Kan Anak gue suka bangunin gue Kalo tidur tuh Nopok-nopok gue Pada bilang Gaplok lagi lebih keras Ale Jadi biasa aja ya Ya moga-moga lo gak sakit hati Gak Sama pemerintah-pemerintah orang Apa kan namanya juga bercanda Iya Makasih juga Keren banget Karena trending nomor 1 Di Indonesia Lo ada apa lo mau promoin dong Disini Lo punya usaha kek Punya apa gitu kan Jadi kan gue ngasih panggung nih Buat lo nih Lo punya apa? Apa ya? Belum punya apa-apa Oh yaudah Belum punya apa-apa Jujur banget sih Yaudah doain aja buat skripsi gitu dong Iya Doain aja buat skripsi gue Supaya lancar Iya Yaudah Oke Terus kalo dosen pengujian nyulitin Saya viralin Gak Jangan ya Yaudah Moga-moga Kevin Tane skripsi nya juga lancar Dan moga-moga Eh kalo gue bikin show lagi nih Nanti di Jakarta Gue akan undang lo Lo gak usah bayar Lo dateng aja langsung ke show gue Thank you Makasih semuanya Daaah Thank you ya Kevin Thank you Terimakasih sudah menonton video ini Jangan lupa subscribe Untuk menunjukkan dukungan kamu Kepada channel gue